Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di Dapur Mama Eri di video kali ini saya membuat chiffon cake rasa pandan ini saya buat menggunakan 4 butir telur dan saya tidak menggunakan loyang chiffon ya nah bisa teman-teman lihat ini chiffonnya cantik banget dari potongannya ini berasa lembut dan soal rasa ini sudah pasti sangat enak ya jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih bahan dan cara membuat pertama kita siapkan bahan A disini sudah ada 4 buah kuning telur selanjutnya ini kita aduk terlebih dahulu menggunakan whisk seperti ini selanjutnya tambahkan 80 ml santan 40 gr minyak goreng ini minyak gorengnya saya timbang ya kemudian ini kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata selanjutnya kita tambahkan 80 gr tepung terigu protein rendah seperempat sendok teh vanili kemudian ini kita tambahkan sambil diayak ini bertujuan agar tidak ada bahan kering yang mengerindil dan adonan kita aduk kembali kita aduk sampai tidak ada tepung terigu yang masih terlihat ya nah kira-kira sampai seperti ini adonannya dan yang terakhir tambahkan setengah sendok teh pasta pandan dan adonan kita aduk kembali ya nah ini adonannya sudah tercampur rata kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita siapkan bahan B disini sudah ada 4 buah putih telur tambahkan setengah sendok teh air perasan jeruk nipis dan ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah menuju kecepatan tinggi kita mixer sampai adonan berbuih kalau sudah berbuih seperti ini kemudian tambahkan 100 gram gula pasir untuk gula pasirnya ini saya masukkan menjadi 3 tahap dan ini sudah saya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi ya nah ini gula pasir tahap ketiga dan ini terus kita mixer kita mixer sampai adonan stiff peak ya bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa subscribe channel youtube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya terima kasih setelah dimixer kurang lebih selama 4 menit sekarang kita coba cek adonannya kalau mixer kita angkat dan adonan sudah seperti ini ini tandanya adonan sudah stiff peak ya dan kalau kita balikan seperti ini adonan tidak bakal tumpah selanjutnya kita masukkan bahan B ke dalam bahan A ini sama kita bagi menjadi 3 tahap kemudian ini kita aduk secara perlahan ini bertujuan agar adonan putih telurnya tidak turun ya oke kemudian kita tambahkan kembali dan kita aduk secara perlahan dan lakukan sampai selesai ya selanjutnya ini saya lanjutkan mengaduk menggunakan spatula kita gunakan teknik aduk lipat atau aduk balik jadi adonan kita aduk dari bawah ke atas pastikan semua bahan tercampur rata nah kira-kira sampai seperti ini teksturnya untuk loyangnya saya menggunakan loyang seperti ini ini loyang tulban dengan diameter 20 cm untuk bagian bawahnya saya alasi menggunakan baking paper dan bagian pinggirnya ini tidak saya oles apapun ya kemudian kita masukkan adonan ke dalam loyang dan ini posisi oven sudah saya panaskan kemudian kita ratakan adonan menggunakan spatula dan untuk memecah gelembung di dalam adonan ini saya menggunakan tusuk sate seperti ini kita putar-putar aja kemudian hentakkan loyang beberapa kali dan ini siap di oven ya sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit kemudian letakkan adonan di rak paling bawah panggang di suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah kita panggang selama 55-60 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya jalan 15 menit ini permukaan adonan sudah mulai berkulit kemudian adonan saya keluarkan dari oven dan saya beri keratan seperti ini kalau teman-teman tidak mau kasih keratan juga gak apa-apa tapi tujuan memberi keratan ini untuk mencegah retakan pada permukaan sifon ya kemudian ini kita lanjutkan memanggang kembali kita panggang sampai 55 menit terakhir ya kalau dirasa permukaan sifon sudah mulai kering ini bisa diganti menggunakan api bawah saja setelah dipanggang selama 55 menit ini sifonnya sudah matang dan langsung kita balikan loyangnya seperti ini dan kita tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan dari loyang ya setelah 1,5 jam ini sifonnya sudah dingin ini bisa langsung kita keluarkan karena kita tadi tidak mengoles margarin jadi ini loyangnya kita sisir menggunakan pisau seperti ini pergunakan pisau yang tipis dan tajam oke kita sisir melingkar dan bagian tengahnya ini juga kita sisir menggunakan pisau ya dan langsung kita balikan loyangnya dan ini dia hasilnya ini cantik banget oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum